Pemeriksaan terdakwa Putri Candrawati pada hari Rabu lalu 11 Januari 2023, Hakim terlihat berupaya untuk menuntaskan keraguan akan adanya pengakuan Putri Candrawati yang menjadi korban pelecehan seksual. Kita akan bahas soal keraguan ini bersama sejumlah narasumber yang hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Ada pakar psikolog forensik Reza Indragiri Amril dan Aan Eko Widiarto, pakar hukum dari Universitas Brawijaya. Malang. Selamat pagi, Mas Aan, Mas Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza dulu, Mas Reza di beberapa analisa Anda setelah pemeriksaan Putri Candrawati, sebenarnya di sidang kita juga merasakan sih sebagai penonton rasanya Hakim terutama itu banyak menelisik soal dugaan pelecehan seksual. Benar terjadi atau enggak itu benar-benar ditanyakan. Sepertinya untuk mencari logikanya begitu. Tapi seperti ada keraguan ini benar terjadi atau enggak begitu. Jujur sebagai penonton saya juga penasaran soal itu kan begitu ketika diperiksa sebagai terdakwa Putri Candrawati. Anda punya keraguan yang sama dengan mungkin tebakan saya sebagai jalan pikiran majelis Hakim di persidangan kemarin? Mas Reza. Sebelum menjawab pertanyaan Mas Bayu, izinkan saya untuk menyampaikan rasa empati saya terhadap mereka-mereka yang sudah menjadi korban kejahatan seksual. Ya. Saya bersama mereka, saya mendoakan mereka, saya mendukung mereka untuk berjuang oleh keadilan dan agar pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Tapi khusus terkait Putri Candrawati, izinkan pula saya untuk tetap sangsi sampai sekarang bahwa yang bersangkutan sungguh-sungguh sudah mengalami kejahatan seksual. Kenapa Mas Reza? Seksual yang tidak mengalami dia berikan dia berusaha. Nah, bagi saya, di samping menyimak perkataan dan tindak tanduk Putri Candrawati, kita juga harus membandingkan Putri Candrawati ini dengan korban-korban pemerkuasaan lainnya. Istilahnya nomotetik. Kalau kita bandingkan antara perkataan dan tindak tanduk Putri Candrawati, kita akan mendapatkan kenyataan betapa Putri ini sungguh-sungguh berbeda dengan profil korban kejahatan seksual lainnya, spesifik pemerkuasaan. Ambil misal, tim yang melakukan pemeriksaan terhadap Putri Candrawati, yaitu tim APSIFOR, menyimpulkan bahwa Putri ini mengalami freeze ketika dia maaf diperkuasa. Freeze atau tonic immobility. Tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan, tidak bisa melarikan diri, tidak bisa berteriak, bahkan berpikir pun tidak bisa. Itu karena freeze. Membeku. Tapi ternyata, dalam hitungan sekian menit berikutnya, dia sudah tidak lagi freeze. padahal riset mengatakan tahap demi tahap korban pemerkuasaan adalah dimulai dari mengatasi ketakutan-ketakutannya. Jadi kita bisa bayangkan, pada momen-momen pasca pemerkuasaan itu berlangsung, korban tak lain tak bukan dibanjiri oleh perasaan takut yang luar biasa. takut terhadap orang yang memperkosanya. Takut kepada orang-orang di sekitar yang boleh jadi akan memberikan stigma kepada dirinya. Tapi apa yang terjadi pada Putri? Sesaat lalu dia mengaku diperkosa, tapi tidak butuh hitungan pekan, hari, minggu, jam, hanya dalam hitungan menit, kemudian dia melakukan tanda petik mitigasi. Dengan cara meminta agar Yosua datang ke ruangannya, berbincang empat mata, selama 15 menit, bukan tentang ketakutan-ketakutannya, bukan tentang tragedi yang baru dialaminya, tapi justru tentang masa depan Yosua, dalam kurung orang yang disebut sebagai pemerkuasanya. Perilaku semacam ini sungguh-sungguh bukan freeze dan sungguh-sungguh bukan profil korban pemerkuasaan. Karena itulah, saya akhirnya mengajukan dua pertanyaan. Pertama, seberapa jauh lantas hasil pemeriksaan abscifer itu bisa saya percaya, dan pribadi ya. Apakah betul Putri Chandrawati ini mengalami freeze? Dan yang lebih mendasar lagi pertanyaan kedua, apakah betul Putri Chandrawati ini sudah menjadi korban rudak paksa oleh Mendiang Brigadir Yosua? Atas dua pertanyaan tersebut, dengan segala hormat, saya memilih untuk tidak percaya. Mas Riza, tapi apakah saya tahu bahwa dari banyak kasus, akan mengalami hal-hal kraumatik dari seorang korban rudak paksa atau pelecehan seksual? Tapi mungkin saja kah Ibu Putri Chandrawati punya mental yang kuat, dia tahu harus mengendalikan dirinya dan lain-lain. Mungkin nggak itu? Saya cuma kepengen tahu, Mas Riza. Sehingga dia mampu melakukan apa yang dia ceritakan kemarin di persidangan. Terdakwa Putri ini tampaknya ingin menunjukkan kepada dunia, meyakinkan Maji Sakim bahwa dia adalah sosok yang komaaf. Sosok yang memiliki daya lenting luar biasa. Sehingga mampu untuk kulih tanpa harus ke dokter, tanpa harus visum, tanpa harus ke tabib, tanpa harus ke tukang biji urut. Dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi mari kita cek hasil penelitian ilmiah ya. Berapa waktu yang dibutuhkan antara korban kemerkosaan yang mengalami freeze, berapa waktu yang dibutuhkan sampai kemudian freeze-nya betul-betul berakhir. Riset menemukan dibutuhkan waktu secara umum antara 2 sampai 37 hari. Berarti rata-rata korban yang mengalami freeze, sampai kemudian freeze-nya berakhir total, itu dibutuhkan rata-rata 19 hari. Hitungan hari, hitungan pekan. Sementara korban yang satu ini, yang disebut atau disimpulkan mengalami freeze ini, sekali lagi, hanya butuh hitungan menit. Sudah langsung mau bersosialisasi kembali. Bersosialisasi dengan orang yang melakukan pemerkosaan itu. Sulit diterima oleh Nalar Sayed. Baik, kita dapat poinnya dari sisi ilmiah psikologi forensik berkaitan dengan teterangan tersebut. Terima kasih Mas Reza, nanti kita kembali. Mas Han, di persidangan tampaknya selalu soal pelecehan seksual ini menjadi, bahasa saya begitu ya, senjata yang dihadirkan oleh penasihat hukum, baik Ferdi Sambo maupun Putri Chandrawati, sebagai sebuah alasan mengapa kemudian kejahatan pembunuhan berencana terhadap Yosua terjadi. Tetapi dalam pembuktian-pembuktiannya, saya menempatkan diri sedikit beropini karena saya sebagai penonton dan bertemu dengan Anda para ahlinya, jadi saya ingin bertanya. Supaya mendapatkan masukan yang saintifik dari bidang ilmu Mas Han dan juga Mas Reza. Nah, tampaknya ini jadi kurang kuat ya, pembuktian-pembuktiannya. Tidak ada visum, itu juga dipertanyakan. Mengapa tidak visum padahal itu bukti yang sangat kuat? Kemudian keterangan-keterangan yang bahasa saya dari pengamat hukum yang lain, hukum boleh ada pasal-pasalnya, tapi logikanya harus nyambung. Nah, itu yang menjadi pegangan saya sebagai penonton jalannya sidang untuk ini. Mas Han, apakah tidak ada senjata lain? Atau ini memang akan menjadi satu-satunya cara untuk mengurangi hukuman? Apakah ini nanti cukup berhasil dari sisi itu? Dari sisi penasehat hukum atau pihak Putri Candrawati terutama? Mas Han, menurut Anda? Ya, kalau kepatah saya menyatakan bahwa tidak ada rotang akar pun jadi. Jadi, ini adalah rangkaian, suatu rangkaian untuk melakukan pembelaan bagi perspektif PH-nya terhadap suatu dakwaan yang sudah diberikan oleh jasa penonton umum. Nah, argumentasi-argumentasi hukum itu kan seharusnya sudah diuji ketika pemeriksaan alat bukti yang sebelumnya. Yang dulu sudah disampaikan, aspek sekolokiforensi, aspek digital forensi, kemudian juga ada IT-IT lain yang masuk ke dalam crime investigation ini. Nah, ini sudah dilakukan. Sekarang ini sudah dalam tahapan menurun ya. Kalau dari sisi proses ini, dari klimatnya yang itu, kemudian ini menurun nanti menuju kepada tuntutan, kemudian kemungkinan putusan kan gitu, Mas Bagir ya. Betul. Dalam kongres ini saya melihat, ya inilah sebuah langkah terakhir. Karena dalam putusan hakim, ya selain nanti akan menguji suatu perbuatan itu memenuhi rumusan pasal atau tidak, hakim juga akan melihat bahwasannya apakah ada faktor-faktor yang bisa meringankan bagi barter dakwa ini. Nah, sepertinya ini yang mau dimainkan. Bagaimana ini bisa meringankan? Nah, hanya saja memang harus logis sebenarnya. Ini kan persoalannya adalah, sebagaimana Mas Rejati sudah sampaikan, kalau peristiwa yang di Madelang, yang dulu di Karang ada di 4-6, di 2 dan 3, itu yang paling tahu adalah putri itu sendiri. Iya. Sementara tidak ada saksi-saksi, tidak ada alat bukti seperti yang disampaikan Mas Bayu, ada visum gitu. Kemudian juga ada foto luka, misalnya begitu. Itu saja kita tidak bisa mengakses atau ya mungkin karena tertutur sidangnya bisa. Tapi selama ini tidak pernah itu muncul. Sehingga dari situ yang akhirnya dilakukan adalah memainkan suatu pembelaan, menyentuh aspek non-hukum. Ya, seperti yang kita ketahui, misalnya di luar sidang PC, di sidang FS. PAH-nya bertanya soal bagaimana pengalaman sebagai seorang jenderal. Akhirnya FS menangis ketika ditanya karirnya, ketika ditanya keluarganya. Itu kan luar hukum semua. Nah, ini dan itu dikali juga untuk ya PC. Sehingga dalam hal ini saya melihat bahwa ya inilah jalan terakhir yang bisa dilakukan oleh PAH. Ya, karena yang lain sudah lewat prosesnya. Dari sini diharapkan, bisa meringankan. Walaupun kalau dari sisi hukum tidak bisa membebaskan. Karena konstruksinya adalah sudah patent yang ada di pasal 340 dan 338. Dan inilah arahnya terlebih ke 340. Dan jangan sampai memang dalam perkara PC ini, ini mengaburkan tindak pidana pembunuhan berencananya. Ini tadi juga sudah bicara sama Mas Reza. Jadi, dalam hal ini kita juga harus satu fokus ke 340-nya. Ya, perkara-perkara ada aspek moral, kemudian ada aspek susila, dan sebagainya. Nah, ini adalah faktor-faktor di luar yang itu sebenarnya dulu juga hakim menyatakan. Ketika perdebatan ini mau tertutup atau tidak sidangnya. Itu bukan tindak pidana susila, tapi ini adalah tindak pidana pembunuhan. Hakim sampai menyatakan begitu. Itu sidangnya gitu. Saya kira, Pak. Ya, oke. Saya kembali ke Mas Reza. Mas Reza, kalau tadi Anda mengatakan Anda punya keraguan terhadap... Jadi begini, maksud saya bagaimana kemudian di dalam persidangan ini menurut Anda... ...rasa penasaran publik itu kan makanya kemudian setelah Ibu PC diperiksa sebagai terdakwa terperiksa begitu... Jadi benar atau tidak sih terjadi pelecehan seksual? Mungkin agak sulit begitu, karena terduga pelakunya pun sudah tidak ada. Nah, hal semacam ini apakah kemudian kita bisa bilang sebenarnya pelecehan seksual ini tidak terjadi? Atau kita menebaklah jalan pikiran hakim, mereka akan cenderung ke sana? Menurut Anda, Mas Reza? Kuncinya ada di kepolisian. Kenapa? Karena kejahatan seksual berupa pemerkosaan, bukan pelecehan seksual ya... Kejahatan seksual berupa pemerkosaan itu bukan merupakan delik aduan. Jadi begitu mendengar bahwa Putri Candrawati itu mengaku diperkosa di Magelang... Maka semestinya Polri harus langsung turun tangan tanpa menunggu sampai Putri datang membuat laporan. Tapi faktanya, sepanjang yang saya bisa simak di pemerintahan, tidak ada itu. Entah itu Polres Magelang, Polres Jawa Tengah, atau bahkan Mabes Polri turun untuk melakukan investigasi... ...melakukan pemeriksaan terhadap Putri Candrawati terkait dengan apa yang dia katakan bahwa dia sudah diperkosa. Tidak adanya polisi yang turun tangan, yang menyikapi, yang menangani adanya dugaan pemeriksaan tersebut... ...menjadi bukti yang tak terbantahkan bagi siapapun di muka bumi ini untuk yakin... ...bahwa ternyata polisi saja tidak menganggap kasus itu ada. Kalau polisi saja sudah menganggap bahwa kasus pemeriksaan itu tidak ada... ...maka kita mau bilang apa? Kita pun punya alasan untuk mengamini bahwa memang tidak ada pemeriksaan... ...sebagaimana yang sudah diklaim oleh Putri Candrawati. Ya, oke terbayang Mas Rizal. Nah, situasi seperti ini yang disampaikan barusan Mas Rizal sebetulnya memang... ...artinya memang tidak ada pelicaraan seksual ini. Dari bukti bahwa polisi saja tidak menindaklanjuti atau apa-apa yang terjadi di Magelang... ...dan lain-lain begitu, ini pasti sudah diketahui kan Mas Aan oleh... ...Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, mereka mengerti semua nih yang kita sedang bahas begitu. Tetapi kalau itu diungkap, dipertanyakan, di persidangan... ...itu rasa penasaran saja untuk mengungkap logika dari motif. Kira-kira begitu Mas Aan. Ya, memang ini gimana ya, masalahnya kan gini. Ini kan yang diduga melakukan, itu kan sudah meninggal dunia. Iya. Tidak bisa membela diri kan tentunya kan. Nah, kalau kemudian dilakukan pemeriksaan, sebenarnya memang itu untuk lebih memastikan... ...telah terjadi atau tidak. Perkara siapa yang bertanggung jawab tidak bisa diberikan pertanggung jawaban... ...kalau memang terbukti. Sehingga dalam hal ini, kalau memang itu terjadi... ...dan logikanya memang seorang jenderal yang akan tahu prosedurnya. Kalau istrinya diperpoksa, ya tentunya kalau polis tidak bergerak... ...maka yang bersangkutan akan lapor atau bahkan memerintahkan sudah jenderal. Bintang dua begitu ya, sudah banyak anak buahnya. Dan di Magelang tentunya banyak sekali, tidak perlu datang ke Magelang. Tinggal telepon dari Jakarta kan karena posisi FSW ada di Jakarta. Itu yang bisa. Kalau Allah TKP dan seterusnya. Itu kalau memang serius, saya sangat studiakan Mas Reza. Bahwasannya persoalan ini ingin dibawa hanya ke dalam ranah untuk menimbulkan empati. Padahal di sisi yang lain, ini akan bisa menyebabkan korban yang sudah meninggal dunia... ...itu namanya akan lebih tercoreng kembali. Padahal kita kan dulu sudah tahu, ketika korban dimakamkan tidak dengan hormat, ya... ...tanpa ada upacara kepolisian dalam pemakamannya. Ini akan diralat, karena pada waktu itu diduka memang sebagai pelaku tindak pidana yang asusila. Nah, kemudian ketika itu diralat oleh kepolisian, dikemakamkan kembali dengan cara kepolisian protokolnya... ...sebenarnya kan sudah dikembalikan. Dan dalam ini saya melihat kepolisiannya sudah melakukan rehabilitasi terhadap nama Almarhum Joshua... ...terhadap masalah ini. Dan sampai dikatakan pada waktu lekapori bahwasannya, tidak ada itu kasus pelecehan seksualnya. Bahkan kan sudah di SP3 untuk yang masalah itu. Jadi, sebenarnya kalau ini sekarang ditarik-tarik kembali, ini kan seperti benang basah yang... ...rotanakar pun jadi tadi ya, masih diolah lagi, diolah lagi untuk menimbulkan hakim agar lebih memberikan keringanan hukuman. Oke, jadi dugaan kita dari ngobrol kita pagi ini, mungkin inilah yang menjadi strategi akhir... ...untuk menuju ke titik-titik akhir dari persidangan keringanan hukuman nanti. Tapi, akan berhasilkah ini menurut pandangan Mas Reza dan Masaan? Kita sambung sebentar lagi setelah jeda. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.